Kepolisian sektor Panakukang menemukan fakta baru atas kasus penganiayaan bocah oleh kekasih ibunya. Ya, Pak Pirsa dari hasil prarekonstruksi ternyata ibu kandung juga ikut menganiaya korban. Polisi gelar prarekonstruksi penganiayaan bocah berumur 14 bulan di Indekos Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidik menghadirkan pelaku dan ibu korban untuk mencocokkan keterangan keduanya yang selalu berbeda-beda saat dibuat dalam berita acara pemeriksaan. Ada 18 adegan diperagakan keduanya dan terungkap penganiayaan bocah berjalan selama 2 pekan dan ternyata ibu kandungnya juga ikut menganiaya korban. Bayi beserta ibunya ini tinggal di kamar kos pelaku ini belum terjadi penganiayaan. Penganiayaan bocah terungkap ketika ibu korban melapor perbuatan kekasihnya yang menganiaya anaknya. Korban yang masih 14 bulan terluka di sekujur tubuh dan kini dalam pendampingan karena trauma. Kini kedua pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolius Fin Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!